Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yang dibuat untuk meriahkan ulang tahun DKI Jakarta. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, di PRJ ini bakal ada pameran produk UMKM serta industri besar dari berbagai sektor. Bukan hanya itu, Jakarta Fair atau PRJ juga selalu dimeriahkan dengan konser musik selama Hari Penelenggaraan. Ya, Mesa Tekan Rai Jakarta akan berlangsung mulai hari ini. Ancananya Presiden Joko Widodo akan menghadiri pembukaan PRJ nanti. Untuk mengetahui kita lebih lanjut, kita terhubung dengan Vinilia Huangrio dan jurukamera Galih Bagas yang sudah ada di JX Walkmayoran. Ya, Vinny, bagaimana persiapan pembukaan PRJ dan suasana sore hari ini, Vinny? Ya, selamat sore, Tezar dan Pemirsa BTV di Manantulanda berada. Pekan Raya Jakarta atau PRJ kembali digalar di JX Walkmayoran, Jakarta Pusat. Pameran terbesar, terlengkap, dan terlama di Asia Tenggara ini. Ini menjadi salah satu acara untuk memeriahkan hari ulang tahun Ibu Kota ke 496 tahun. Dan suasana pada hari pertama pembukaan PRJ hari ini, menurut 4 tahun kami memang sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, sudah sangat ramai sekali dipadati oleh masyarakat yang sangat antusias. Apabila dapat saya gambarkan tadi saat memasuki pintu masuk, itu sudah ada antrian panjang sepeda motor dan juga antrian pengunjung yang mengular di tiket loket masuk. Dan juga diperkirakan memang akan ada 50 ribu pengunjung yang hadir pada PRJ hari ini. Event tahunan yang berlangsung dari tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2023 ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo berserta pas pampres akan tiba di lokasi G-Expo Kemayoran. Dan juga acara akan dilanjutkan dengan penampilan The Raid pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan puncaknya akan ada pesta kembang api tentunya di pembukaan Jakarta Fair pada hari ini. Dan juga pada tahun ini Jakarta Fair menyediakan 500 tenan yang akan memamerkan produk-produknya, yaitu terdiri dari perusahaan swasta sebanyak 60% dan juga 40% dari UMKM. Selain pameran, PRJ juga menyediakan hiburan lain seperti parade karnaval, wahana, kontes kecantikan Miss Jakarta Fair hingga konser musik oleh musisi papan atas. Pada tahun ini konser musik akan digelar secara rutin selama 32 hari berturut-turut, kecuali pada saat malam takbiran idul Adha. Konser musik Jakarta Fair ini diantaranya ada penampilan dari Sleng, Padiri Burn, The Massive, 420 Type X, Armada, Kangen Band, Firsa Bersari, Malik and Essential, Rizky Febian, Raisa, dan sebagainya. Sehingga Direktur Marketing G-Expo sendiri menargetkan akan mencapai sebanyak 7,5 triliun transaksi pada Pekan Raya Jakarta tahun 2023 ini. Demikian, Tezar. Baik, terima kasih Vinulia dan Gali Bagas dari Arena PRJ Jakarta. Selamat petugas ngeri, Vinny.